Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung telah memvaksin 268 santri di Pondok Pesantren Arrohman guna memutus mata rantai penyebaran difteri. Hal tersebut pasca terjangkitnya difteri pada dua santri dan satu warga di Kecamatan Ibon, Kabupaten Bandung. Penanganan cepat pun telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung telah mengisolasi dan memvaksin 268 santri di Pondok Pesantren Arrohman Hal tersebut pasca terjangkitnya difteri pada dua santri. Dinas Kesehatan langsung memutus mata rantai difteri agar tidak menyebar luas. Dinkes Kabupaten Bandung mengakui Kabupaten Bandung belum bebas dari penyakit difteri. Tapi berdasarkan keterangan Kementerian Kesehatan, Kabupaten Bandung tidak endemik penyakit difteri. Guna menjaga daya tahan tubuh, masyarakat harus memakan makanan yang bergizi serta memiliki pelindung diri. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Grace Medina, dua santri perempuan berusia 16 tahun di Pondok Pesantren Arrohman di Kecamatan Ibon, Kabupaten Bandung, positif terkena difteri sejak awal Agustus. Saat ini kedua santri tersebut dirawat intensif di rumah sakit Hasan Sadikin. Salah satu warga yang terkena difteri pun telah dioperasi di rumah sakit yang sama. Kondisi terakhir dari pasien memang masih dalam penanganan di salah satu rumah sakit. Yang penting penanganan cepat dari pasien tersebut sehingga penyelamatan bagi pasien tersebut. Dan untuk yang sekitar ataupun yang kontak dari pasien tersebut, kami sudah melakukan tindakan profilaksis bagi keluarga dan bagi santri yang diduga kontak dengan pasien tersebut. Dinas Kesehatan melalui UPTD akan terus memantau perkembangan Kecamatan Ibon. Warga yang merasakan gejala tenggorokan sakit, sakit menelan, dan demam tinggi pun diimbau agar segera mendatangi ke puskesmas terdekat, guna diobati lebih lanjut.